untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai cara update Windows 7 di tahun 2024 ini langsung saja kalian pergi ke Start Menu Control Panel System & Security dan kalian pilih Windows Update kalian juga bisa ketika di control panel kalian klik View By dari kategori menjadi large atau small icon dan pilih Windows Update selanjutnya di sini OS ini belum pernah di update kita klik tombol Turn On Automatic Update di sini kalian akan menemukan error kode 8072 EFE sekarang bagaimana cara membetulkan update ini sekarang untuk memperbaiki update Windows 7 Error 8072 EFE pada mesin pencari kalian ketikkan Windows 7 Update Download di sini kalian pergi ke website Microsoft untuk mendownload file kb310.2810 hanya saja di sini ini untuk versi 64 bit kalian harus mendownload sesuai dengan versi OS yang kalian gunakan untuk mengetahuinya kalian bisa pergi ke komputer klik kanan properties di sini kalian akan menemukan versi bit OS yang kalian gunakan jika 32 kalian tinggal mengetikkan 32 bit seperti di sini selanjutnya kalian pergi ke website ukurannya sangatlah kecil kalian download hanya seperti ini saja sekarang di sini kita jalankan sudah selesai sekarang kalian harus melakukan restart komputer kita restart sudah selesai sekarang kembali kita ke Control Panel Windows Update kembali kita lakukan Check for Update kembali kita lakukan Check for Update sudah selesai sudah selesai membutuhkan waktu yang lumayan lama yaitu sekitar 16 menit 43 detik sekarang dari sini kalian tinggal memilih Install Update ini adalah daftar update untuk Windows 7 sekarang kita akan melakukan download update Windows 7 ke versi terbaru setelah itu melakukan Install Update untuk berapa lama download tergantung koneksi internet kalian dan berapa lama update tergantung dari spesifikasi komputer kalian seperti kecepatan CPU atau prosesor berapa banyak RAM dan kalian menggunakan harddisk atau SSD lebih baik kalian lihat sendiri berapa lama waktu untuk melakukan instalasi update terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalian bisa melihat di sini waktu rekaman pada OBS Studio sudah 1 jam 14 menit tapi file yang terinstall baru 69 dari 132 file tentu saja kalian bisa mencicil proses instalasi update ini jadi kalian bisa melakukan shutdown komputer kalian tekan tombol Stop Installation lebar pengetuk ke-1 pilihan pilihan dan pilihan pilihan untuk melakukan pilihan Disini jika kalian mengetikkan proses update maka kalian harus kembali mengecek update. Hanya saja sekarang spesifikasi komputer dari prosesor dan RAM saya naikkan. Prosesor dari 1 core menjadi 2 core, RAM dari 2GB menjadi 4GB. Terima kasih. 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 sudah full atau sisa 0 Giga. Jadi jika proses update tidak berjalan, kalian lihat sisa tempat penyimpanan tinggal berapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi total selesai waktu update Windows 7 adalah 3 jam 5 menit. Tentu saja semua ini tergantung spesifikasi prosesor, berapa banyak RAM, dan tempat penyimpanan kalian menggunakan harddisk atau SSD. Tentu saja jika kalian menggunakan laptop, waktunya akan berbeda dengan menggunakan desktop. terima kasih. Kita sedikit pelajaran kita. Terima kasih. 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 terima kasih.